Pemirsa truk pengangkut BBM ilegal yang menaprak pengemudi motor hingga tewas di kilangan beberapa waktu lalu. Dalam pengembangan setresgen Polores Batanghari, sopir sekaligus pemilik mobil truk kanter tanpa TNKB tersebut saat ini dilakukan penahanan. Sopir pengangkut BBM ilegal dengan menggunakan mobil truk tanpa TNKB yang menaprak pengemudi motor di kilangan Kabupaten Batanghari beberapa hari lalu. Kasusnya terus dikembangkan oleh Polores Batanghari. Mobil truk Mitsubishi Kanter yang bermodif tangki itu diketahui mengangkut minyak ilegal sebanyak 5 ton. Mobil tersebut berhasil diidentifikasi setresgen Polores Batanghari, di mana minyak yang dihasilkan tersebut dari pembelian minyak mentah. Hasil ilegal drilling kilometer 51 bungku kecamatan Bajupang yang akan dibawa ke Bayung, Sumatera Selatan. Sopir dan truk modifikasi tersebut harus tertahan di Mapolores Batanghari. Sebab sang sopir mengaku minyak yang diangkutnya tersebut merupakan miliknya pribadi. Dia selaku sopir. Sopir. Ya, selaku pengangkutan. Sopir juga dia dalam pemeriksaan mengaku juga sebagai pemiliknya. Pemilik. Ya, pemilik. Karena dia bilang dia beli dari satu tempat ke tempat, ya kan? Jadi dia beli, nanti dia jual arahnya ke Bayung. Muatannya sekitar 5.000 liter atau sama dengan 5 ton. Dari pengakuannya baru 5 kali. 5 kali personal. Baru 5 kali dia pengakuannya, ya? Iya. Sepatkan dari mana, Bang? Dari penambang minyak itu tadi. Dari penambang minyak. Sudah dimasang, belum? Belum, masih menyementah. Masih menyementah. Iya, jadi ini masih menyementah. Hasil ilegal drilling masih. Selamat Ria di Cek TV, melaporkan.